Una-una, nanti gua dikira sombong. Siapa sih yang nelpon? Bobi? Gua ngapain? Gimana gua tau? Gua kan telponnya ga gua... Bu! Bilangin ke Poli dong. Sambel yang buat bunga dibanyakin. Bunga lagi pengen yang pedes-pedes. Gak bisa. Kenapa, Bu? Kayaknya kita gak jadi makan siang pake nasi bebek. Kenapa emang, Bu? Soalnya telponnya Pau Yui gak diangkat. Ya, terus gimana? Bunga lapor. Ah, kita pesen go barefoot aja. Oke, bunga yang pesen ya, Bu? Enggak, 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 enggak. Kalo kamu yang pesen tuh pasti pesenannya aneh-aneh. Yang ada gak kemakan. Bu, coba, Bu. Telepon lagi, Bu. Iya, Sayang. Jadi Bu RT lagi, Bu. Iya. Udah gak usah diangkat. Iya. Ini kan lagi bikin kotak nasi. Iya. Iya. Itu kagetnya gantel hapelnya bunyi. Bener, Be. Kenapa itu kaget angkat? Gak usah, Be. Soalnya anak-anak gue RT. Kalo gue RT kenapa? Terus kalo anak-anak penting gimana? Berisi angkat. Iya. Ngomong dong jangan diam aja. Gimana, Bu? Gimana ngomong, Be? Orang papanya udah mati tuh. Gimana, Bu? Enggak diangkat juga, Sayang. Nah, bukan. Yaudah kita pesen go barefoot aja lah. Iya deh. Asyik! Eh, Bunga, Sayang. Hah? Kenapa, Bu? Jangan di pesen dulu go barefootnya. Eh, Pak Uyu telpon. Hah, keren apa? Assalamualaikum, Pak Uyu. Waalaikumsalam, Bu RT. Ada apaan ya? Ini loh, Pak. Pesen lagi nasi bebek ya, pat kotak, buat makan siang. Bisa gak? Oh, bisa kok, Bu. Bentar kalo udah mau dikirim, saya kabarin ya, Bu. Iya, seperti biasa. Nanti uangnya ditransfer ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama ya, Pak. Bu RT ngomong apaan? Cuma mesen nasi bebek, empat kotak. Tuh kan? Untuk udah telpon balik. Kalo kakak, ilang rezeki lo. Iya, Bu. Pak Cici. Mau beli ke Toprak? Mas Indro dari mana aja sih? Anu, tadi saya ada urusan sebentar. Emang ada, Pak? Tadi tuh saya mau beli ke Toprak 5 bungkus buat makan siang. Alhamdulillah siap, bentar ya, Mbak. Gak jadi, Mas. Loh, kenapa tuh? Maksud saya tadi. Sekarang saya udah pesen pake Go Barefoot. Jadi, saya pesennya besok-besok aja ya, Mas. Oh, enjay, Mbak. Anggul. Teprak! 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 Bu, aku pame cek ya. Ya. Hati-hati ya, Pur. Ya. Kitip salam buat Rinjani sama bapak ibunya. Terus itu jangan lupa lumpianya dikasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Sin? Sinta pengen ikut, Bu, deh. Pengen liat Mbak Jani. Oh, ya nanti kapan kita pergi bareng, ya? Kapan, Bu, deh? Ya nanti, toh. Kalau kita udah gak sibuk, wong sekarang banyak pesenan. Perasaan ada-ada pesenan kita sibuk mulu, Bu, deh. Ya juga ya. Yaudah, yuk. Nanti kita agak JBE naik apa ya, Bu, deh? Kita gak usah pergi. Nanti Bu, deh telpon Mas Jono buat bantu nganter. Kalau minta tolongnya sama Bobby gimana, Bu, deh? Ya, Bobby sibuk, enggak. Kayaknya sih, Bu, deh. Kok kamu tau dari mana? Ngira-ngira aja sih, Bu, deh. Tapi, coba sih kita tanyain, ya? Coba, ditelepon dulu. Gila bangga, aku ke sini. Gila banggaer, apa? Minta tolong? Nah, gak, gak 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 tinggal. Gila banggaatnya, darah gua, udah. Gila banggaatnya, banggaatnya. Gila banggaatnya, gue juga bersih. Baru urusan yang lain. Seperti itu. Udah tungguin nih yang pelanggan dari tadi. Iya, Mak. Nah, seperti itu. Ayo. Rizik aja. Rizik tau, Raya. Gak tau, Nan. Nanti gue dikira sombong. Siapa sih yang nelfon? Bobi. Gue ngapain? Gimana gue tau? Gue kan telfonnya gak gue angkat. Iya juga sih. Astagfirullahaladzim. Masih aja lagi. Jangan ngobrol mulu. Kerja. Iya, Mak. Gimana? Bobi bisa? Gak tau, gak diangkat, Bude. Itu tandanya sibuk. Yaudah, Bude, telfon Mas Jono aja. Bentar dulu, Bude. Mau apa lagi, Ndok? Nanti kalau lumpianya kelamaan dikirim, nanti basi. Cinta coba chat Bobi dulu ya, Bude. Siapa tau dibalas. Ya, mau dibalas gimana? Ong, telfon aja gak diangkat kok. Coba dulu ya, Bude. Yowes, dicoba meneh. Ini dibalas Bude sama Bobi. Oh iya, Bobi bilang apa? Katanya bisa. Yaudah, suruh cepet ya, buruan. Widih, widih, widih. Kompak amat berdua ini. Puntan-puntan ini mah, kita teh lagi ngerjain proyek besar atuh. Kita teh kerja sebagai tim, yah. Alah, proyek besar apa? Bikin kandang ayam proyek besar. Gimana suruh bikin kandang sapi. Namanya sama, Mas Jon. Proyek besar. Eh, jangan ngobrol mulu. Kerja. Iya. Mahku aja gak bisa. Mahku itu gak begitu. Puntan-puntan atuh ini mah. Saya teh sudah pengalaman kayak gini mah tuh. So, tuh. Puntan-puntan atuh ini mah. Saya teh gak sengaja. Alah kayaknya sih sengaja. Ada dendam tuh sama kamu tuh. Ini mah punten-punten. Beneran. Saya teh gak sengaja. Hei Jon. Lu jangan ngemeng mulu ya. Kayak mandur lu. Pergi sana lu. Kenapa jadi nyalain aku? Pergi! Maaf. Pergi jalan ya? Iya. Hati-hati ya. Apa? Kemana? Lagi kerja. Hah? Kerja apa? Kerja di rumahnya itu loh temen yang kong. Aji Ronald lagi bikin kandang ayam sama Kang Teddy Bung Ben Biarin aja lah Bob Daripada di rumah terus cuma sibuk tidur, sibuk makan Bener sih Gak udah mah popi jalan ya Iya, hati-hati ya Waalaikumsalam Jangan ngebut-ngebut loh Bob Iya Alhamdulillah Akhirnya beres juga Sebenernya sih bisa selesai cepat Kalau kita ngerti Ini wah Untung aja dibantuin sama Bang Tajudin Kalau enggak teh Ini saya teh gak tau waktu beresnya kapan Tet Gue itu ahli bikin kandang ayam Jadi gak usah khawatir Iya saya percaya Bentar ya Pagi Pak Haji Pak Haji Wah Bagus ini kandang ayamnya nih Alhamdulillah tuh Kalau Pak Haji seneng mah Iya Walaupun sedikit agak lama ngerjainnya Tapi Kalau bagus begini Ya gak apa-apa Bentar ya Saya ambil bayaran dulu ya Siap Pak Haji siap Makasih Pak Haji ya Kalau gitu Kalau gitu Saya langsung pamit Atau ya Ya Ntar kalau saya butuh kandang ayam lagi Ntar Saya Telepon akan ya Siap Pak Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam Buntin-buntin ini mah Terima kasih ya bang Tajudin ya Udah bantuin saya Iya sama-sama Tet Gue juga makasih banget Gak ada ejak kerja sama lo Coba kalau gue gak ada ejak kerja sama lo Paling gue tidur doang di rumah Iya Sama makan terus Atu ya Eh Maaf Atu bang Saya cuma bercanda Iya gak apa-apa Ya udah Atu ya Saya pamit ya Iya Tet Sekali lagi nih Saya ngucapin terima kasih banyak Atas bantuannya ya Sama-sama Tet ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Sinta Waalaikumsalam Hai Maaf ya tadi aku Udah apa-apa Pasti kamu lagi sibuk kan Enggak sih Cuman Tadi lagi mau nelfon temen Oh Iya ini lempianya Oh iya Bob Dengar-dengar kemarin kamu beli batik ya Oh iya Buat siapa? Buat mama kamu? Bukan Buat Temen aku Temen aku mau ngasih Hadiah ulang tahun ibunya batik Oh Baik banget ya temen kamu Iya Baik banget Bagi itu pengertian lagi Pengertian Iya Oh Ya udah Makasih ya Kalau gitu aku jalan dulu Bye Hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu kenapa sih? Sinta lagi bingung Budi Bingung kenapa Mbak Ia cerita sama Budi Masalahnya Sinta belum dapet info yang pasti sih Temennya itu Laki-laki Atau Perempuan Tapi Sintanya udah galawa aja Maksudnya? Ya udah Benda Benda Terima kasih.